Intro Suatu hari, seekor anjing yang mengidap rabies menggigit seseorang. Ketika ia harus mendapatkan serangkaian suntikan anti rabies yang menyakitkan, ia menjadi marah. Dokter meninggalkannya untuk menyiapkan suntikan. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati orang itu sedang menulis sebuah daftar. Dokter itu mengira pasiennya akan menuliskan surat wasiat. Ini bukan surat wasiat, kata sang pasien. Ini adalah daftar orang yang saya rencanakan untuk gigit. Banyak orang seperti itu, mereka menghadapi masalah dan menjadi marah pada dunia. Ketika hal yang tidak terduga muncul, sikap Anda harus seperti ini. Masalah ini juga akan berlalu. Tuhan akan menolongku menghadapi masalah ini. Ini hanyalah langkah berikutnya dalam perjalananku menuju tujuan hidup ilahiku. Yusuf memiliki sikap seperti ini dalam Alkitab. Ia terus-menerus menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Ia tidak pernah mengira bahwa saudara laki-lakinya akan membuangnya ke dalam sumur dan membuangnya sebagai budak. Ia tidak pernah menduga kalau istri Potiphar akan berbohong mengenai dia dan menjobloskannya ke dalam penjara. Ia tidak pernah menduga bahwa teman satu selnya di penjara yang pernah ditolongnya akan berpaling darinya. Yusuf terpukul dan tertimpa masalah demi masalah. Ia dapat saja berubah menjadi pahit hati dan marah. Sebaliknya ia tetap melakukan yang terbaik dan akhirnya menjadi penguasa kedua yang memerintah di Mesir. Firman Tuhan dalam kejadian 50 ayat 20 mencatat kesaksian Yusuf bahwa apa yang dimaksudkan untuk mencelakakannya Tuhan gunakan untuk kebaikannya. Tuhan juga bisa menggunakan masalah demi masalah kita untuk kebaikan kita. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.